Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Jayapura telah memproses setidaknya 82 kasus pelanggaran lalu lintas terhitung sejak bulan September hingga Oktober ini. Meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sentani Kabupaten Jayapura tampak terlihat dari jumlah kasus pelanggaran yang terhitung hanya 2 bulan yaitu sejak September hingga Oktober yaitu sebanyak 82 pelanggaran yang paling banyak didapati secara garis mata pada saat pengaturan pagi dan patroli malam yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura. Dari 82 kasus pelanggaran lalu lintas didenominasi oleh kasus tidak memakai helm standar yaitu sebanyak 25 kasus dan selebihnya adalah tidak adanya kelengkapan surat-surat kendaraan. Hal tersebut menjadi ciri khas pelanggaran dalam 2 bulan belakangan ini. Jadi disini saya mau menekankan pertama masalah helm sekaligus saya menghimbau kepada seluruh masyarakat sentani terutama pada penggunaan helm tolong dari kita sendiri, dari diri kita sendiri harus ada kesadaran bahwa helm itu bukan untuk pak polisinya bukan untuk petugas-petugas polisi yang ada di jalan tetapi untuk kepentingan dan keselamatan Anda sendiri. Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Doni Sansero menghimbau bagi seluruh masyarakat pengendara agar selalu patuh terhadap aturan tata tertib berlalu lintas. Sebab hal tersebut akan demi kebaikan pengendara dan orang lain. Darul Mutakin, INews Jayapura melaporkan.